Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zalifu Smart Motivation Di Bekasi ada Pak Hamid Hasni, beliau mengatakan begini, saya dibesarkan oleh Astra, tepatnya Astra Agro Lestari Nah, sama nih saya juga dulu magangnya di situ tuh ya Dulu saya merasa agak bosan keluar masuk AMDI katanya, sekarang saya baru merasa bahwa saya diberikan bekal luar biasa oleh Astra Terutama untuk people management, leadershipnya PDSA-nya menjadi kitab suci katanya begitu, ini Pak Hamid Hasni ya Kemudian juga ada, saya ingin menyapa ada Pak Usman, Effendi Beliau di Traktor Nusantara, ini juga banyak sekali merasakan manfaat dari pengembangan-pengembangan kepemimpinan yang ada di Astra Lalu kemudian saya juga ingin menyapa ada, sebentar, dari Surabaya Pak Oke, ini ada pertanyaan Pak Budi dan juga Pak Eloy Saya punya pertanyaan, mana yang lebih dahulu, profit atau people untuk Astra? Terima kasih, terus kemudian saya juga ingin menyapa ada Astra itu kan katanya lekat sekali dengan Toyota nih Pak Apakah budaya Kaizen dari Toyota diterapkan di seluruh Astra dan anak perusahaannya Dan menyumbang bertahannya Astra sampai dengan 60 tahun Beberapa pertanyaan dan komentar melalui SMS dan juga Whatsapp Pak Budi dan kemudian juga tadi ada Pak Seno di Sibolga Mungkin bisa dikomentari secara singkat-singkat begitu, silahkan Pak Budi Cukup banyak ya, terima kasih antusiasme dari para listener Terima kasih buat Pak Hamid, Pak Effendi kalau merasakan manfaat daripada pengembangan di Astra Untuk Pak Seno, mungkin motivasi di Kalapenes tepatnya nanti Pak Eloy kali ya Tapi bagaimana membangkan diri di tempat kerja Ya rasanya sih saya mendorong terus untuk kita semua para listener untuk terus belajar lah Saya pribadi tipe believer antara teori dan praktek Saya bukan orang yang ah buku tuh gak perlulah teori-teori gitu Yang penting praktek Tapi di sisi lain juga jangan kebanyakan baca buku terus teori mulut yang di ini Gak praktek-praktek karena yang menghasilkan result tuh praktek Jadi menurut saya sangat baik kalau terus meluangkan waktu untuk membaca buku, artikel dan segala macam Dan kemudian dipraktekkan di dalam operasional sehari-hari Itu pandangan saya Terkait sama profit dan people Saya kira ini tidak perlu didikotomikan ya Karena bisnis kalau gak ada profit ya gimana mau bayar peoplenya gitu kan Tetapi kita punya uang banyak, punya mesin hebat-hebat Kalau tidak punya orang yang tepat untuk menjalankan tidak pernah menghasilkan profit Jadi saya kira ini tidak perlu didikotomikan Mari kita lakukan bersama-sama Mudah-mudahan dengan people yang tepat Orang bilang the man behind the gun Dengan orang yang tepat maka kita bisa melakukan profit yang baik Pak Budi tadi kan bicara soal profit dan juga people ini lekat sekali dengan yang namanya culture perusahaan Tak mungkin rasanya ada profit yang dihasilkan kalau peoplenya tidak berbudaya Budaya perusahaannya tidak kuat Nah mungkin bisa di-sharing kepada kami seperti apa sih corporate culture dari Astra yang dipraktekan Sehingga kemudian kok sampai nih yang juga berkomentar kepada kita Thank you nih kepada Astra Karena pengembangannya yang luar biasa Silahkan Pak Budi Ya prinsipnya Nilai-nilai Astra itu Angkernya atau jangkarnya ada di catur Dharma Jadi catur Dharma secara singkat ini diceritakan oleh founding father sebetulnya oleh Om William bersama keluarga di tahun 82 Dan sampai sekarang masih hidup sebagai nilai-nilai Astra yang bertahan Sampai saat ini dan mudah-mudahan sampai 10, 20, 30, 40 tahun ke depan Singkatnya saya sampaikan bahwa nilai Astra berangkat dari bahwa orang Astra bicara tentang untuk Indonesia Bagaimana menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Itu adalah Dharma pertama Dari nation Indonesia kita masuk kepada pelanggan Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan Karena tanpa pelanggan tidak mungkin sebuah bisnis bisa hidup Nah untuk bisa memuaskan pelanggan kita Maka orang-orang Astra, insan Astra percaya Bahwa dalam bekerja kita harus menghargai individu Respect to individu Dan membina kerjasama Atau promote teamwork Jadi disini kental sekali yang tadi saya katakan Bahwa tidak ada superman Superman is die di Astra yang ada super team Dan akhirnya ujungnya values keempat adalah Kediri pribadi Bahwa dalam setiap aktivitas harus kita terus-menerus berusaha Menciptakan memberikan yang terbaik atau strive to excellence So inilah anchor daripada nilai-nilai Astra yaitu catu Dharma Dari kontribusi untuk Indonesia Kemudian pelanggan Kemudian di dalam diri Di dalam perusahaan insan Astra Yaitu menghargai sesama dan teamwork Dan akhirnya diri pribadi Strive to excellence Ini budaya perusahaan yang bukan cuma sekedar ditempel Jadi pajangan begitu ya Tapi kemudian benar-benar dihidupi begitu ya Pak Budi Insya Allah Insya Allah Pak Elon mungkin ingin menambahkan atau punya catatan lain Smart listeners dan saya Basonora Kami membantu di beberapa perusahaan Bicara mengenai culture ini Dan persis tadi itu Kita kalau ke perusahaan Ada banyak filosofi yang tertempel di tembok-tembok perusahaan gitu ya Tetapi pertanyaannya adalah how to live without Mungkin bisa disyaringkan Pak Budi Hasil dari obrolan kita minggu lalu Sebetulnya apa sih yang menjadi tahapan-tahapan Kata-kata kunci lah gitu Jadi dalam membangun catur Dharma tadi Akhirnya menjadi way of life dari insan Astra Silahkan Bapak Satu hal yang paling penting dalam Apa namanya Pengalaman saya pribadi di Astra Atau mengamati perusahaan lain Atau membaca buku Kata kunci daripada culture Nilai-nilai adalah role model dari leader Kita bisa bilang tadi menghargai individu dan membina kerjasama Tapi kalau leadernya tiap kali Cuma kelihatan ingin menonjol sendiri sebagai superman Maka selesai sudahlah budaya tersebut Maka leader megang peranan penting Di dalam menciptakan nilainya Dan yang kedua Kalau itu hanya 2-3 tahun dijalankan konsisten Mungkin tidak benar-benar menjadi living values Maka dia harus dijalankan terus-menerus konsisten Menurut saya mungkin at least 10 tahun Dan pada saat nilai-nilai itu Kemudian dirasakan memberikan manfaat Bagi semua stakeholder di dalamnya Karyawan, kemudian juga lingkungan dan seterusnya Maka pada saat itulah Nilai-nilai itu akan menjadi living values Yang akan hidup bersama-sama dengan korporasi tersebut Jadi peran leader sangat penting Dan yang kedua persistensi-konsistensi Semangat listener saya Jadi memberikan tatatan dari pembicaraan saya Dengan Pak Budi minggu lalu Menembakkan yang tadi Jadi karena waktunya sangat terbatas Saya belajar dari beliau Waktu kemarin Bapak berbicara Culture is a top-down game Jadi betul Pak Ia ini harus top-down sekali Yang kedua tadi adalah bicara mengenai role model Dari pimpinan-pimpinan Mulai dari atas tentunya Tetapi didukung juga oleh sistem Astra yang sangat established Sehingga profesionalisme ada di sana Dan hal yang lain yang sangat penting adalah Mengenai promoting from within Gitu ya Pak Ia Jadi bagaimana dari 400an eksekutif yang ada di Astra saat ini Itu 97% adalah dipromosikan dari dalam Itu penting sekali Pak Mungkin satu catatnya 30 detik Kenapa itu menjadi penting sekali di dalam membangun kultur ini? Kembali tadi saya sampaikan Kami punya 214 ribu karyawan Eksekutif Astra adalah Kita sebut sebagai golongan 6-7 Kira-kira sekarang 417 97% nya promotion from within Related kepada budaya Tadi saya katakan ini adalah top-down game Leaders berperanan Kalau 97% dari leaders Itu leaving bersama korporasi ini Pasti mereka punya alasan Kenapa mereka tetap ada di korporasi tersebut Oleh sebab itu pada saat beliau Teman-teman di eksekutif Astra Memilih timnya dan segala macam Maka sangat alamiah Mereka akan mencari yang nilai-nilai yang sama Dengan proses ini dipertahankan Maka nilai-nilai itu Sampai sekarang Masih dipertahankan Karena terjadi cascading Antara leader satu ke leader selanjutnya Ke leader selanjutnya Dan seterusnya Ini yang membuat At least sampai saat ini Astra di usia ke-60 Alhamdulillah masih bisa mempertahankan Nilai-nilai catu Dharma dengan baik Dalam konteks tertentu Baik Pak Budi dan kemudian juga Pak Elo Kita harus akhiri perbincangan kita Begitu ya Banyak sekali catatannya Saya juga sebenarnya masih banyak ingin bertanya Tapi terima kasih buat Anda semuanya Yang sudah bergabung melalui SMS Ada Ibu Dina Hadiana Ini juga dari Astra Auto 2000 Lalu kemudian ada juga Alumni-alumni Astra yang lain Yang hari ini juga sedang mendengarkan kita Terima kasih untuk Pak Margono di Tangerang Terima kasih untuk Pak Windu di Yogyakarta Yang setuju banget bahwa Memang people itu harus menjadi fokus Kalau kita ingin mengembangkan usaha lebih baik lagi Kita harus sudahi perbincangan kita Kita berikan dua buah bukunya Ini kepada Pak Seno di Sibolga Dan juga Pak Windu di Yogyakarta Pak Seno kalau membaca bukunya Jangan pelit-pelit ilmu Nanti dibagiin juga kepada yang lain Dan titip untuk kepala sekolah Guru-guru yang lain Dan orang-orang yang ada di Sibolga Untuk mendengarkan Smart FM Begitu ya Kita harus sudahi perbincangannya Saya selalu untuk Pak Budi Terus bisa memberikan inspirasi untuk Indonesia Begitu juga dengan Pak Eloy Kita harus pamit Terima kasih untuk kehadiran Bapak berdua pagi hari ini Sudah membuat Smart Motivision Menjadi sangat spesial sekali Kita undur diri ya Saya Olah Nur Lidja Saya Budi Saya Eloy Zaluku katakan Yes I can Keep the smile Be the 10 Xers Telah Anda ikuti Smart Motivision Bersama Eloy Zaluku The one and only Theocentric motivator Sales training Expert And performance consultant Terima kasih Dan sampai jumpa Selamat menuruturar Terima kasih.